selamat menikmati selamat pagi, salam satu hobi Bunce Indonesia nah sahabat-sahabat pecinta Bunce apa kabarnya, pada sifatnya kali ini semoga diberikan kesehatan selalu ya nah, oke sahabat pecinta Bunce Indonesia, kali ini saya akan melakukan proses sambung ataupun opulasi opulasi disini saya punya material bahan, ini dari wahong, wahong ya jenisnya wahong gunung teman-teman nah, akan saya saya opulasi dengan jenis sancang, nah kenapa harus saya opulasi dengan jenis sancang karena yang pertama karakter dari wahong gunung ini kan memang karakter basicnya sangat kuat ya, kita bisa lihat ini teman-teman karakter basicnya sangat kuat nah, tapi dia ada kelemahan di daun nah, makanya untuk menjadikan Bunce ini dia sudah punya basic karakter yang kuat seperti ini terus harus kita terus harus kita imbangi dengan karakter basic karakter atas yaitu daunnya nah, daunnya akan saya opulasi atau pun jaya ganti dengan jenis sancang nah, sancang dan wahong ini ternyata satu satu marga ya teman-teman satu keluarga makanya banyak juga di luar sana yang ini ya apa mengopulasi antara wahong dan juga sancang oke ya teman-teman nanti bagaimana prosesnya caranya seperti apa ikut turun video ini sampai selesai salam satu hobi pecinta Bunce Indonesia oke, sahabat pecinta Bunce Indonesia nah, kali ini saya akan melakukan proses mekulasi ataupun sambung pada bahan Bunce wahong ini nah, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah alat-alat ini ya teman-teman nah, yang pertama adalah tentunya entres ya entres ataupun pucukan dari pohon sancang ataupun premna mikropila ini ya teman-teman entresnya nah, entresnya kita pilih yang dia gak terlalu tua dan dia juga gak terlalu muda jadi kayak gini dia masih hijau tapi gak terlalu muda ya teman-teman jadi sudah sudah kaku kayak gini nah, ini entresnya nah, kemudian juga yang perlu kita siapkan lagi adalah pisau ya pisau okulasi atau pisau grafting atau bisa menggunakan cutter tapi harus disederilkan dulu ya biasanya kalau cutter itu kan ada minyak-minyaknya nah ini khusus pisau okulasi atau grafting dan yang harus steril terus plastik sungkup nah, saya menggunakan plastik es seliling ini nah, untuk talinya talinya langkah bagusnya kalau kita menggunakan tali khusus untuk grafting ya misal ada PE02 terus juga plastik grafting yang khusus itu yang bulat-bulat yang kayak solatip itu atau kita bisa menggunakan solatip yang bisa untuk peralon itu ya untuk peralon itu juga bisa nah kalau gak ada kita manfaatkan yang ada saja karena cuma ovulasinya sedikit kalau harus menyiapkan itu kan juga lumayan ya nah hanya kita menggunakan untuk sungkupnya menggunakan tali apa plastik es ini terus juga untuk apa talinya saya juga menggunakan plastik es ini atau bisa menggunakan plastik yang lain oke teman-teman saya akan menyiapkan plastiknya terlebih dahulu kita belah jadi dua kayak gini ya ini bisa jadi dua tali nanti plastiknya pisaunya harus benar-benar tajam ya teman-teman jadi kalau apa buat motong plastik ini nah jadi satu ini juga akan saya oke nah terus untuk langkah selanjutnya ya kita ini tentukan dulu tentukan dulu mana yang akan kita sambung dan mana yang akan kita yang akan kita ovulasi ya namanya kita perhatikan dulu untuk gerak dasarnya terus juga konsepnya ini sangat penting nah untuk penyambungan ini biar titik tumbuhnya itu pas yang seperti yang kita garapan atau pas dengan model ataupun karakter ataupun gaya dari konsep dari ponce itu sendiri nah saya akan menyambung beberapa titik aja ini karena koncepnya ini ekspresionis ya ekspresionis punjin ini karakter ini sudah sangat kuat jadi untuk karakter atasnya nanti simple saja yang penting ada titik mahkotanya penanda bahwa pohon ini hidup ya teman-teman jadi seperti itu nah beberapa titik yang akan saya siapkan ini 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 saya pangkas agak ngepress karena biar tahapannya ini enak semua ini tahapannya sudah-sudah sangat luar biasa ya entah berapa tahun pohon ini di alam dan kalau kita budidaya entah berapa tahun kita bisa mendapatkan bahan yang seperti ini basicnya ini sangat sayang sekali ya saya akan ini coba pulasi disini ya yang pertama ini satu terus nanti sama yang ini dua tiga tiga titik cukup ya untuk bonce-bonce ini menurut saya ya teman-teman nanti kita lihat perkembangannya seperti apa nah untuk panjangnya kita bisa sesuaikan ya ini saya tanya kurang lebih 45 derajat ya disayat dua sisi yang satu sisi agak panjang yang satu sisi tapi agak pendek saya tanya di miring ini ya bisa tanya seperti ini ya kita rapikan ini nanti biar mudah dalam proses peningkatannya nah terus yang ini kita apa pelah pinggir ya pelah pinggir aja ini kita Hai 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 saya yang mencapai susah posisinya ucah ini teman-teman posisinya ya ekstra hati-hati ini pisaunya sangat rajam ya ya ini sudah selesai dan kalau yang perlu diperhatikan dalam dosis ini yang kesehatan ini jangan sampai kenatangan jadi seperti ini setelah itu kita memasukkan sisipkan aja nah setelah itu kita kali biar airnya ini enggak masuk ya biar kenapa harus menggunakan plastik ataupun tali-tali B ini biar airnya enggak masuk jadi kambingnya bisa jalan dan menyatu ikatnya ini jangan terlalu kuat tapi jangan terlalu ngambang ya jadi sedang ya kalau misal terlalu kuat nanti kesehatannya ini bisa patah kalau misal ngambang nanti ada rongga udaranya dan ini bisa menyebabkan kebisukan ataupun gagal dalam proses penyambungan ini satu ya sudah saya lihat sambung nah ini untuk bagian topnya ini ya bagian topnya nah karena ini disini ada tunas saya sisakan untuk proses penyambungan jadi saya nah kalau enggak kita belah tengah kayak gitu kita bisa sisipkan temen ini nah sisipkan bisa kita kupas kulitnya nih proses ya 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 ini enak kalau kita pakai tali khusus grafting atau pakai apa pe02 itu ya 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 nah satu titik lagi saya akan sambung disini selamat menikmati nah teman-teman saya sudah melakukan proses okulasinya jadi saya cuma memanfaatkan tiga titik tiga titik tumbuh ya ini yang pertama nanti terusannya sebagai yang bawah ini ya ini sebagai cabang cabang pertama terusan arah dari pohon ini ya nah makutanya nanti simpel di sini terus yang kedua ini sebagai mahkota mahkota utama ya nah ini sebagai peg yang belakang ini sebagai bagian belakang karena depannya dari sini jadi ini satu cabang ini terus ini mahkota utama dan ini sebagai bag yang ini ya jadi simpel aja kalau kita melakukan proses sambung ya Oke setelah kita ini kita tutup pakai plastik sungguh es ini ya selamat menikmati nah tali rapiannya buat nali ini ya ini biar biar nggak jatuh biar nggak jatuh kena angin ya gitu sama ini biar menjaga kelembapan dari endres yang kita sambung itu oke 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 teman-teman jadi itu proses kita melakukan cara okulasi antara wahong dengan sencak nah ini juga bisa dioplikasikan di pohon yang lain misal jenis bringin yang biasa sering diokulasi ataupun jenis lohancung dan jenis yang lainnya nah oke ya teman-teman terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini dan sudah dukung channel mas dan ponce dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini sekali lagi mau dukungannya untuk like subscribe komentar share dan aktifkan notifikasinya dan semangat untuk berfungsi salam satu hobi fungsi Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih